Shalom Bapak Ibu Saudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Salom Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya Dan saya berharap semua kita dalam keadaan sehat, penuh sukacita yang daripada Tuhan, amin Baik Bapak Ibu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Mari Bapak Ibu kita masuk dalam hadiran Tuhan Kita mau siapkan hati kita Masuk dan dipenuhi oleh kuasa roh kudus Terima kasih Tuhan Saat ini kami rindu untuk menyembah-Mu Setiap jam ya Tuhan kami merindukan Engkau Ini kerinduan kami di hadapan-Mu ya Tuhan Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama Kita katakan Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkau lah yang memberi sejahtera penuh Setiap jam ya Tuhan Setiap jam ya Tuhan Engkau ku perlukan Ku datang jurus lama Berkatilah Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama Kita katakan Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkau lah yang penting Sejahtera penuh Setiap jam ya Tuhan Setiap jam ya Tuhan Amin Amin Ku memerlukan Engkau lah yang memberi sejahtera penuh Setiap jam ya Tuhan Amin Setiap jam ya Tuhan Setiap jam ya Tuhan Amin 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 Sejahtera penuh Setiap jam ya Tuhan Setiap jam ya Tuhan Kykau ku perlukan Ku datang jurus lama Berkat Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan Katakan ya Tuhan Diam jangku memerlukanmu Amen Yesus Ini doa kami di hadapanmu Haleluya Engkau lah yang memiliki Sejahtera penuh Setiap jam ya Tuhan Jika ku memerlukan Ku datang juruslaman Berkati Setiap jam ya Tuhan Setiap jam ya Tuhan Jika ku memerlukan Ku datang juruslaman Berkati Berkati Setiap jam ya Tuhan Jika ku memerlukan Ku datang juruslaman Berkati Ku datang juruslaman Ku datang juruslaman Berkati Amin Ku datang ya juruslaman Ku datang juruslaman Berkati 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 Terima kasih ya Tuhan Terima kasih 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 Katakan setiap jam ya Tuhan kami merindukan engkau setiap jam setiap kesahan nafas kami kami merindukan hadiratmu ya Tuhan. Karena kami tahu di hadiratmu kami menikmati engkau kami menemukan kekuatan yang baru di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lebih dalam lagi engkau menenggelamkan kami dalam hadiratmu. Biar kami menikmati hadiratmu ya Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami sehingga kami menikmati hadiratmu. Sehingga kami menikmati ya Tuhan pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan yang mengurapi setiap firman yang dilepaskan saat ini Tuhan. Itu boleh membangun setiap kami itu boleh memotivasi kami untuk kami semakin mengasih engkau untuk kami semakin tetap tinggal dalam hadiratmu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan firmanmu itu dasar dalam kehidupan kami untuk kami semakin hari semakin tegut atas hatilanku terhadap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak kami buka hati kami untuk firmanmu. Kami siapkan pikiran kami untuk firmanmu Tuhan. Kau kuduskan dengan kuasa darah anak domba Allah. Sehingga firman yang dilepaskan itu boleh kami terima Tuhan dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firmanmu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami di hadapanmu kami siap mendengarkan firmanmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan. Amen. Salam saudara yang dikasih Tuhan salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah sukacita Kristus senantiasa memenuhi kehidupan kita semua. Amen. Saudara rendungan kita pada hari ini dari Yohanes 16 ayat 24 firman Tuhan. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Doa adalah sarana yang Allah sediakan bagi setiap kita untuk berbicara kepadanya. Dengan menyampaikan semua permohonan kita kepada Allah. Serta mengharapkan belas kasihannya untuk memberikan yang kita minta. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus saya percaya bahwa setiap doa kita tidak mungkin tidak dijawab Tuhan. Kita pasti menerima jawaban doa-doa kita. Amen. Akan tetapi ada juga doa yang tidak dijawab Tuhan. Yakobus 4 ayat 3 berkata. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Hanya doa yang berkuasa yang dijawab Tuhan. Yakobus 5 ayat 16b berkata. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pertanyaannya adalah bagaimana agar doa kita berkuasa. Yang pertama berdoa dan tidak melapor. Saudara doa bukanlah sekedar laporan. Melapor adalah memberitahu Tuhan mengenai segala sesuatu yang kita perlukan dan yang terjadi terhadap kehidupan kita. Saudaraku apabila kita berdoa melapor, kita hanya berbicara dan memberitahu kepada Allah tentang keperluan kita, tentang kehidupan kita, tanpa kita melibatkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata agar kita bersungguh-sungguh dalam berdoa dengan sekenap hati. Yang kedua saudara menjadi orang benar. Yakobus 5 ayat 16. Saudara yang dikasih Tuhan kita garis bawahi orang benar dari ayat di atas. Hidup benar adalah memiliki hati yang tulus, mengucapkan yang benar-benar, berpikir kudus. Saudaraku semua seruan kita didengar oleh Tuhan, amin. Karena kita adalah orang-orang yang benar, saudara dan saya adalah orang benar, amin. Saudara yang dikasih Tuhan biarlah hidup kita benar di mata Tuhan. Kita menjauhi dosa dari kehidupan kita, karena itulah yang menghambat doa kita tidak dijawab Tuhan. Poin yang ketiga kita berdoa dengan yakin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap percaya bahwa apa yang kita ucapkan di dalam doa kita, semua adalah benar. Dan juga pasti diterima oleh Tuhan seluruh seruan kita, amin. Biarlah setiap kita meminta kepada Tuhan apapun keperluan kita, kita minta di dalam nama Yesus. Dan kita tetap percaya bahwa setiap seruan doa kita, pasti Tuhan jawab, amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Semua yang kami lakukan, semua karena kasih-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh mempersembahkan korban syukur kami yang terbaik buat Engkau. Dan kami boleh duduk diam di kakimu ya Tuhan. Mendengarkan setiap perkataan-perkataan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Yang mengajarkan kami, yang mengingatkan kami. Untuk kami meminta segala sesuatu kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau mengelihat setiap seruan kami, setiap permohonan kami, setiap apapun yang boleh kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami percaya, kami meminta di dalam nama Yesus. Dan dengan iman kami katakan kami sudah terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh umat-umat-Mu ya Bapak. Biar berkat-Mu tercura dalam kehidupan seluruh umat-umat-Mu. Engkau yang memberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga. Setiap keluarga demi keluarga. Suami, istri, anak, cucu, menentu orang-orang bertalian darah dengan mereka. Tuhan memberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap seruan doa mereka kami percaya. Tuhan yang menjawab dan membuka jalan setiap seruan doa mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh usaha, pekerjaan, pelayanan daripada setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kesembuhannya daripada Tuhan itu menyembuhkan segala sakit-penyakit yang diderita oleh umat-umat-Mu ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa daramu. Bentengi dengan api kudusmu. Sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa buat bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan memulihkan bangsa kami. Dan Tuhan memberkati pemerintahan bangsa kami. Mulai tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Berikan hikmat kebijaksanaan dalam menjalankan tugas mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami. Seluruh aktivitas kami. Apapun yang kami lakukan. Semuanya kami dedikasikan untuk kemuliaan namamu ya Tuhan. Terpujilah namamu. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu setiap kita yang diberkati. Bersama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.